Aku mau buka polis, mana yang lebih oke ya? Asuransi unit link atau tradisional? Nggak perlu bingung pilih asuransi yang mana karena keduanya memiliki kelebihannya masing-masing. Semua produk asuransi pasti ada bagusnya. Tapi kalau kita lihat dari tradisional maupun unit link, itu memang adalah dua produk asuransi yang berbeda banget. Di video kali ini kita akan membahas kelebihan dari masing-masing asuransi tersebut. Pertama, kita lihat dulu asuransi unit link. Asuransi unit link ini adalah asuransi yang memiliki asuransi dan juga manfaat investasi. Kalau bahasanya di unit link adalah dalam bentuk unit. Kalau bahasa di awamnya ya saham itu biasanya lot. Satu lot, dua lot, tiga lot. Nah kalau di sini sistemnya adalah unit. Dan juga ada investasinya kalau komposisi investasinya yang kita ambil itu besar, itu tinggi. Kalau misalkan komposisi investasinya kecil gimana? Tetap ada, tetapi memang tidak besar. Fitur-fitur yang ada di dalam asuransi unit link itu cukup banyak ya. Dan mari kita lihat satu-satu. Satu, fleksibel. Kita bisa campur manfaat-manfaat asuransi yang ingin kita miliki. Bisa itu asuransi jiwa ditambah dengan kesehatan. Bisa itu asuransi jiwa ditambah dengan penyakit kritis dan tambah kesehatan. Atau hanya tambah penyakit kritisnya saja sebagai asuransi semuanya asuransi tambahan. Dan selain kita bisa pilih campur-campur gitu ya, kita juga bisa pilih lama perlindungan yang kita pengenkan. Misalkan sampai usia 55 tahun, sampai usia 60 tahun, sampai usia 75, atau sampai 99 tahun. Semuanya bisa. Namun, rata-rata asuransi unit link itu manfaat dasarnya adalah asuransi jiwa dan itu di cover sampai umur 99 tahun. Dalam arti yang polis tersebut biasanya tetap selalu aktif sampai usia 99 tahun. Kedua, fitur top-up. Nah, karena tadi di awal saya sudah bilang bahwa asuransi unit link itu selalu terkait dengan investasi. Maka kita juga bisa menambahkan dana di dalam polis kita dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil investasi atau dari hasil unit link. Perkembangan unit link gitu ya, sebagai return-nya dan bisa kita tarik tentunya. Dan itu membawa kita ke poin ketiga yaitu adalah withdraw. Karena kita bisa menambahkan nilai tunai, maka kita juga bisa menarik nilai tunai kalau kita sudah mendapatkan keuntungan. Tapi, saya tidak menyarankan untuk terlalu sering mengambil keuntungan atau menarik withdraw uang yang ada di dalam buku polis kita. Saya juga pantang untuk teman-teman menarik seluruh uang yang ada di dalam buku polis kita. Karena itu sama saja dengan kita menutup buku polis kita dan kita tidak lagi tercover oleh asuransi tersebut yang kita miliki. Keempat, cuti premi. Selain fleksibel, selain bisa top up dan withdraw, ada satu fitur yang bisa menenangkan hati semua nasabah yaitu adalah cuti premi. Nah, cuti premi ini maksudnya adalah kita bisa sewaktu-waktu berhenti bayar terlebih dahulu dengan kondisi ekonomi. Mungkin karena kondisi ekonomi gitu ya. Kita berhenti bayar selama beberapa bulan. Bisa itu satu bulan, dua bulan, beberapa tahun gitu ya. Atau beberapa bulan dengan kondisi kita tetap di-cover oleh asuransi yang kita miliki. Keren banget kan? Tapi ada tapinya. Kita hanya bisa cuti premi selama kita ada nilai tunai di dalam buku polis kita yang mencukupi untuk dipotong biaya asuransi untuk bulan-bulan berikutnya. Selama kita tidak bayar asuransi tersebut. Itu sekilas adalah fitur dari asuransi unit link. Sekarang kita juga harus melihat dari fitur produk tradisional. Sekilas asuransi tradisional itu adalah asuransi yang manfaatnya sudah terfokus. Dan tentunya dia juga memiliki beberapa fitur. Satu, terfokus. Seperti yang saya sudah bilang di awal, asuransi tradisional itu biasanya sudah terfokus dalam artian atau terpaket. Dalam artian misalkan contoh asuransinya adalah asuransi jiwa. Maka yang di-cover dalam polis tersebut hanyalah asuransi jiwa. Atau terpaket asuransi jiwa dengan kondisi kritis. Maka yang di-cover adalah asuransi jiwa dengan anu kondisi kritisnya saja. Atau misalkan contoh lain, asuransi kesehatan. Tradisional, murni. Berarti memang hanya ada kesehatannya saja tanpa ada asuransi jiwa ataupun yang lainnya. Nah bagaimana kalau misalkan kita ingin punya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kritis. Berarti kita bisa merefer balik ke asuransi unit link, atau kita bisa buka lebih dari satu polis secara bersamaan. Kita bisa buka asuransi jiwanya di satu polis, kita bisa buka asuransi kesehatannya di satu polis yang lain. Dua, maturity value. Berbeda dari asuransi unit link, asuransi tradisional itu biasanya nggak ada nilai tunai. Kalaupun misalkan ada tertera nilai tunai, biasanya itu adalah maturity value. Atau nilai polis, kalau misalkan kita sampai tutup polis tersebut. Atau masa pertanggungannya sudah berakhir, yang kita akan dapatkan uang sekian. Kecuali memang sudah disebutkan dari awal, bahwa kita bisa dikasih uang gitu ya, beberapa juta setelah beberapa tahun. Dan itu tapi biasanya bersifat seperti kupon, atau bunga yang fix. Tiga, jangka waktu yang telah ditetapkan. Asuransi tradisional biasanya masa pertanggungannya sudah ditentukan dari awal. Biasanya di cover selama 20 tahun, di cover selama 25 tahun, atau sampai lah usia kita 80 tahun. 88 tahun, sampai 99 tahun, atau yang lainnya. Selain dari masa perlindungannya yang ditetapkan, masa pembayaran preminya juga sudah ditetapkan biasanya. Itu 5 tahun bayarnya, atau 10 tahun, atau 15 tahun. Atau bahkan ada yang selama kita mau di cover, kita harus bayar selumur hidup juga. Ada yang seperti itu. Good newsnya adalah, karena kita sudah tahu berapa lama kita harus bayar, Kita juga secara tidak langsung sudah ketahui, berapa aset yang bisa kita dapatkan. Berapa return yang bisa kita terima dari sebuah polis asuransi tersebut. Menarik banget kan? Nah, itu adalah sekilas perbedaan, atau persamaan dari asuransi unit link dan asuransi tradisional. Kalau menurut saya, mana yang lebih bagus? Jawaban saya adalah, semuanya sama bagus, semuanya memiliki kelebihan masing-masing, Dan semuanya memiliki tujuan dan fungsinya yang masing-masing. Dan itu semua sesuai dengan kebutuhan dari para nasabah. Tapi kalau saya sendiri, saya prefer untuk asuransi unit link. Kenapa? Karena asuransi unit link, seperti yang tadi saya bilang di awal, ada fitur untuk cuti preminya. Dengan kondisi yang kita tidak tahu ke depannya bagaimana, kadang-kadang kita bisa lagi ada di bawah, dan kita masih mau tetap di cover asuransinya tentunya ya. Dengan bisa cuti preminya, tetap kita hatinya bisa tenang karena polis tersebut tetap aktif dan kita tetap terlindungi. Meskipun kita lagi tidak bisa bayar beberapa waktu. Nah, tetapi semua asuransi yang tadi saya bilang itu harus kembali lagi kepada masing-masing perusahaan asuransi, masing-masing kebijakannya. Ada yang memiliki fitur-fitur tersebut, ada yang memiliki fitur lebih banyak lagi, ataupun juga ada yang memiliki fitur lebih sedikit dari yang telah saya sebutkan. Semua kembali kepada perusahaan masing-masing. Tapi yang perlu saya kasih tahu adalah asuransi yang terbagus, asuransi yang terbaik adalah asuransi yang kamu bisa miliki sesegera mungkin. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, apa yang terjadi di besok hari, dan selama itu pun juga kita masih menanggung resiko untuk mengeluarkan uang dari dompet kita yang jumlahnya kita tidak ketahui dan berapa lama kita harus mengeluarkan uang tersebut. Kita juga tidak kita ketahui. Tentukan pilihanmu sehari ini, maka kamu akan mendapatkan ketenangan hati atau peace of mind esok hari. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, di-share, like, dan subscribe. Saya Steppen, saya siap membantu merencanakan kekuatan Anda.